Hei hei, kembali lagi di Project Nusantara Official Social Media Hari ini kita akan melakukan podcast dengan Pak Yoga Binhard Pak Yoga Binhard ini berasal dari Lampung, yaitu pemilik dari channel Yoga for Art Halo Pak Yoga Halo juga, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Yoga atas waktunya dan kesediaannya untuk mengisi di podcast Project Nusantara Baik, hari ini Pak Yoga kesibukannya apa aja? Kesibukannya biasa, ngedesain dan bikin tutorial channel untuk Yoga for Art Baik, untuk sekarang saya akan share screen dulu untuk memperkenalkan apa sih Project Nusantara Dan nanti akan memperkenalkan juga untuk Pak Yoga Binhard sendiri Jadi bagi ada semua yang belum tahu apa sih Project Nusantara Project Nusantara ini adalah gabungan dari interior, designer, kemudian arsitek Kemudian perusahaan-perusahaan kontraktor yang ada di Indonesia Kami bergabung menjadi satu, menjadi Project Nusantara Ini adalah beberapa manajemen kami Dan kami juga punya seorang arsitek yaitu dari Filipina dengan Jawel Anaparena Yang minggu lalu sudah melakukan podcast dengan kami, bisa dilihat di Youtube di bawah Kemudian ini adalah jangkauan kami Kami saat ini ada di 18 kota di Indonesia Dari Medan, Lampung, Palembang, kemudian di Jakarta, di Depok, dan di Kalimantan dan Sulawesi Ini adalah beberapa sosial media kami Yaitu di Instagram, Facebook Di Facebook kami ada di Pronos Dan Instagram itu di Project Nusantara Official Dan kami punya website di ProjectNusantara.com Ini adalah beberapa proyek yang sedang berjalan Proyek-proyek besarnya kami Yang pertama itu adalah sebuah klinik di Kalimantan Timur Dan ini adalah sebuah klinik juga di Kabupaten Pasir Yang ini berharga Rp 8,6 miliar dan ini berkisar Rp 3 miliar Kemudian kami memiliki studio foto Studio engineering yang saat ini sudah memiliki 20 orang Yang ada di tim engineering di Project Nusantara Untuk Anda yang sedang mencari desainer untuk rumah ataupun interior Bisa menghubungi tim kami Untuk dibuatkan desain interior dan eksterior Kemudian kami memiliki kantor di Semarang Jadi bagi Anda yang sedang berada di Semarang Yang ingin menghubungi kantor kami Silahkan datang ke Exitol Jatingaleh Kami ada di sana Kemudian nanti kami akan sambut dan memberikan penawaran-penawaran menarik Dan juga memperkenalkan produk-produk kami Kami juga memiliki tim survei yang siap melayani di seluruh Indonesia Untuk survei ini gratis di seluruh Indonesia Kemudian kami juga memiliki tim pemasaran Yang saat ini sudah ada 90 orang Yang dipimpin oleh Direktur kami Yaitu Bulat Naika Jadi bagi Anda yang ingin bergabung kepada tim pemasaran di Projek Nusantara Silahkan menghubungi WhatsApp yang tertera di bawah Kemudian kami juga memiliki member yang ada di 18 kota di Indonesia Jadi bagi Anda yang mempunyai PT atau CV Yang bergerak di bidang interior dan kontrak konstruksi di Sipil Anda dapat menghubungi kami untuk mendaftar menjadi member Projek Nusantara Kami juga sering melakukan manajemen summit Yaitu pertemuan-pertemuan di antara kami Itu jika mingguan biasanya kami melalui Zoom Tetapi untuk bulanan biasanya kami bertemu satu sama lain Kemudian ini adalah saat kami melakukan penadatanganan AKAP PT Karena kami sudah resmi dan berdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Jadi PT Projek Nusantara Global Indo Jadi setara status hukum kami jelas Kemudian ini adalah beberapa produk furniture yang kami buat Yang ini adalah nakas Contoh-contoh nakas atau nightstand Dan ini adalah sistemnya knockdown Dan semua furniture yang ada di Projek Nusantara Dapat dikirim ke seluruh Indonesia secara gratis Jadi bagi Anda yang sedang mencari furniture Antara nakas, wall cabinet, WPC Kemudian TV kabinet itu dapat menghubungi kami Kami juga memiliki tim untuk pembangunan Di 18 kota di Indonesia Dan kami juga memiliki tim konstruksi Yaitu manajemen konstruksi Ini adalah seperti QC-nya Jadi bagi Anda yang sudah memiliki tim perancanaan Kemudian sudah memiliki tim pembangunan Tetapi masih ragu kepada mereka Dapat menghubungi kami Jadi kami akan mengirikan tim management konstruksi Kepada projek Anda Sehingga projek itu dapat diawasi dengan sepenuhnya Kemudian kami juga memiliki tim Untuk sertifikat laik fungsi Jadi fungsinya apa sih ini Jadi sesuai dengan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Bahwa bangunan tiga lantai atau lebih Atau bangunan memiliki fungsi lebih Seperti rumah sakit, sekolahan Itu harus memiliki sertifikat laik fungsi Untuk itu kami memiliki tim ini Karena di projek Nusantara Sistapnya adalah one stop solution Jadi semuanya ada di projek Nusantara Kami juga memiliki dua buah produk Yang pertama adalah membrane Membran ini diimpor dari Itali Ini biasanya dibuat kanopi Dan kami sudah memasangnya di stajuan stadion di Indonesia Kemudian perumahan-perumahan mewah Kemudian ada juga di sirkuit Mandalika Di sirkuit motor GB di Nusa Tenggara Kemudian kami juga memiliki kulit batu Yang ini adalah impor dari India Dan ini adalah sistemnya tipis sekali 3 mili Bahkan bisa tembus pandang Jadi bagi Anda yang sedang mencari kulit batu Bisa menghubungi projek Nusantara Untuk memasangannya Kami akan memberikan diskon dengan sepadan Dan ini adalah filosofi kami Jadi zaman dahulu itu ada PIPO dan EMBRO EMBRO itu mengangkat air dari ujung gunung sampai ke bawah Itu satu persatu menggunakan ember Itu memang cepat Tetapi tidak efisien Jadi kalau perusahaan kontraktor sekarang Itu mengangkut projek satu persatu Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah Tetapi yang saat ini kami bangun adalah seperti PIPO Jadi kami menyalurkan PIPO dari atas ke bawah Itu memang cukup lama Tetapi ketika PIPO itu sudah tersambung semuanya Air itu akan mengalir the rest Jadi bagi Anda yang sudah memiliki projek Memiliki rumah di Medan Atau di mana Kami akan menghubungkan Anda dengan member yang ada di Medan Kemudian saat ini kami mengumpulkan Perusahaan kontraktor-kontraktor kecil Yang ada di Indonesia dan kami akan Buatkan menjadi besar seperti ini Jadi begitulah sedikit Perkenalan dari projek Nusantara Untuk sekarang Saya persilahkan Pak Yoga untuk share screen Untuk perkenalan dari Pak Yoga Silahkan Baik, terima kasih atas waktunya Pak Budi Jadi disini saya akan mempresentasikan Siapakah Yoga for Art Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini saya akan memperkenalkan diri Nama saya Yoga Bin Har Saya sebagai pencetus Yoga for Art Atau founder-nya sendiri Dan disini Yoga for Art itu Berdiri dari Tahun 2016 Di Youtube channel Seperti itu Dan ini menjadi tempat berkumpulnya Berbagai konten informatif Yang membahas tentang program Yang berhubungan di dunia arsitektur Seperti Lumion Enscape Twinmotion Dan sekarang di D5 Render Kemudian Yoga for Art sendiri adalah Sebuah CP Yang bernama CP Mitrajaya Yang didirikan di tahun 2016 Kemudian beralih nama Menjadi Yoga for Art Di tahun 2016 Dan selama ini Dari 12 tahun ini Yoga for Art Sudah banyak juga Mengerjakan projek desain Juga visual dan animasi Mulai dari Private Residen Cafe Resto Perumahan Masjid Gedung bertingkat Kawasan industri Dan Perencanaan kota Kemudian program-program Yang dibahas di Yoga for Art Antara lain AutoCAD Sebagai gambar kerja Dua dimensi Kemudian ada Lumion Sebagai rendering visual Dan animasi Lalu ada Sketchup Untuk modeling Yang bersifat low poly Kemudian ada Enscape Untuk rendering Animasi Dan Virtual reality Lalu ada 3D Max Ini untuk 3D model High poly Kemudian ada Photoshop Untuk post production Lalu disini Ada D5 render Untuk rendering visual Dan animasi Dan yang terakhir Ada Filmora Yaitu untuk Post production Jadi ini Kalau kelebihan Dari masing-masing Program yang kami Bahas di Yoga for Art Yang pertama Dari AutoCAD Salah satunya Mudah digunakan Kemudian Mudah untuk Berkomunikasi Antar Mayoritas Ruang lingkup Pekerjaan Karena AutoCAD ini Termasuk Pemain lama Seperti itu Kemudian Ada Sketchup Di sini Sketchup juga Memang Mudah digunakan Yang pertama Mudah digunakan Kemudian Proses Pembuatan Modelingnya Relatif Lebih cepat Ketimbang AutoCAD Kemudian Programnya Ringan Jadi Walaupun Laptop Jadul Misalnya Yang mau Mengikuti Sebuah Tutorial Dari Sketchup Tetap Bisa Ikut Lalu Di sini Ada 3D Max Ini Bisa Menghandle File Yang Ukurannya Besar Dan Hasil Rendernya Lebih Realistik Jika Menggunakan V-Ray Atau Corona Render Kemudian Ada Enscape 3D Yang pertama Enscape Ini Mudah Digunakan Kemudian Programnya Ringan Dan Yang ketiga Memiliki Waktu Proses Render Animasi Yang Lebih Cepat Ketimbang Lumion Dan D5 Render Kemudian Kita Beralih Ke Lumion Yang Pertama Mudah Digunakan Yang Kedua Tidak Memerlukan Spesifikasi Komputer Yang Terlalu Tinggi Jika Kita Memang Menggunakan Lumion 7 Atau 8 Kemudian Asetnya Online Dan Offline Jadi Lebih Cepat Kemudian Disini Ada D5 Render Untuk Kualitas Rendernya Sangat Bagus Kemudian Memiliki Render Time Yang Cepat Terutama Untuk Animasi Lebih Cepat Berapa Kali Lipat Dibandingkan Lumion Kemudian Sudah Mendukung DLSS 3 Yaitu RTX Dan Untuk Harganya Software Ini Lebih Relatif Murah Karena Ada Bulanan Dan Tahunan Kemudian Ada Photoshop Ini Untuk Post Production Visual Atau Still Image Yang Pertama Mudah Digunakan Yang Kedua Fitur Editing Lebih Lengkap Yang Ketiga Mendukung Hampir Semua Format Gambar Dan Yang Terakhir Ada Filmora Disini Kami Menggunakan Filmora 12 Pro Program Ringan Mudah Digunakan Aset Transisi Bawaan Lebih Banyak Kemudian Fitur Interface Simple Dan Mudah Dimengerti Jadi Inilah Yang Kami Ajarkan Di Yoga Fortress Kurang Lebihnya Seperti Itu Baik Kemudian Kita Lanjut Yoga For Art Ini Saya Sendiri Yaitu Ada Yoga Binhard Disini Selaku Admin Dari Berbagai Grup Yang Ada Di Facebook Yang Pertama Ada Lumion Lumion Master Yaitu Memiliki Anggota Kurang Lebih 8600 Kemudian Ada Lumion World 4,8 Kemudian Ada Lumion Indonesia Community Dan Disini Tergabung Pak Dodi Disini Sebagai Admin Disana Memiliki 28,8 Ribu Anggota Kemudian Ada Lumion Master Nah Disini Pawangnya Kalau Lumion Master Ini Paling Banyak Jadi 157 Ribu Anggota Kemudian Ada Enscape For Sketchup 32,4 Ribu Anggota Kemudian Ada 3D Artswork 9.000 Anggota Dan Yang Terakhir 3D Render Indonesia 3,9 Ribu Anggota Wah Baru Tahu Saya Pak Malan Ternyata Buatan Pak Yoga Semua Keren Kemudian Dilanjutkan Disini Prestasi Yang Telah Didapat Dari Yoga For Art Antara Lain Yaitu Penyelenggara Tunggal Gelaran Lumion Challenge Yang Pertama Lumion Challenge 1 Ini Di 2018 Kemudian Lumion Challenge 2 Ini Juga Nasional 2019 Dan Yang Tiga Adalah Lumion Asia Asia Challenge Ini Di Tahun 2021 Ini Pas Pandemi Tapi Malah Paling Banyak Asia Ini Dari Seluruh Asia Bisa Itu Seluruh Asia Bisa Seperti Itu Dan Lanjut Ini Ada Beberapa Project Kami Yang Telah Kami Buat Yaitu Yang Pertama Kopi Alam Project Ini Ada Di Jalan Tanjung Kota Bandar Lampung Dan Ini Adalah Konsepnya Kemudian Ini Sudah Jadinya Jadi Sudah Wujud Fisiknya Sudah Terlihat Kemudian Ini Ada Private Resident Ini Milik Bapak Hujil Afwa Pemilik Ridho Husada Klinik Rumah Sakit Dan Ini Juga Fisiknya Sudah Terbangun Kemudian Ada Juga Ruang Kelas Baru Atau RKB Di Pesantren Darul Hufas Pesawaran Dan Ini Baru Konsep Belum Direalitakan Di Lapangan Kemudian Ada Cafe 86 Ini Di Pringseu Pringwombo Tepatnya Kecamatan Pringseu Kabupaten Pringseu Dan Ini Juga Sudah Terbangun Fisiknya Kemudian Ada Masjid Al-Ikhlas Pagelaran Ini Juga Masih Konsep Belum Diwujudkan Nah Kalau Yang Ini Pesantren Al-Hidayah Ini Salah Satu Yang Terbesar Di Lampung Jadi Luasan 2200 Meter Persegi Ini Telah Dibangun Lantai Satunya Alhamdulillah Tahun 2023 Ini Dan Insyaallah Akan Menerus Di Tahun Depan Untuk Lantai Keduanya Kemudian Putus Putus Ya Gak Aman 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 Kemudian Lanjut Ini Ada Kita Project Animasi Dari Mandiri Tower Dari Wika Gedung Ini Project Animasi Kita Menggunakan D5 Render Pro Kemudian Pergudangan PT Gedung Bahari Utama Ini Di Jalan Yosudarso Salah Satu Pergudangan Terbesar Yang Ada Di Lampung Jadi Kita Yang Mendesain Dan Ini Sudah Terwujud Fisiknya Kemudian Ada Perumahan Ini Perumahan Sederhana Perumahan Pramuka Di Raja Basah Lalu Ini Ada Renovasi Masjid Babu Salam Jalan Tengku Umar Dan Ini Fisiknya Masih Berjalan Di Eksterior Kemudian Ini Ada Desain Jembatan Gedong Tataan Dan Sudah Terwujud Di Dunia Nyata Kemudian Ini Ada Beberapa Animasi Lumion Ini Kalau Gak Salah Waktu Lumion 8 Perum Syamsya Duhah Kemudian Ada Juga Untuk Desain Yayasan Madinatul Ilmi Alhusna Ini Baru Konsep Seperti Ini Lalu Ada Ruko Marota Mas Kemudian Area Makan Palem Kids Ini Palem Kids Lampung Dekat Novote Lampung Dan Kurang lebih Seperti itu Perkenalan Dari Kami Jadi Saya Tutup Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Yoga Untuk Share screen Yang Tadi Dijelaskan Untuk Gimana sih Pak Yoga Dalam Pembuatan Komunitas Dan Juga Rendering Rendering Dan Desain Desain Yang Wah Seperti Ketemu Dengan Sangat Idola Ini Saya Sudah Mengidolai Pak Yoga Dari Lama Sekali Pak Yoga Boleh Nyalakan Mic Mati Mas Fun fact Teman-teman Saya Belajar Rendering Kemudian Belajar Segala Macamnya Dari Yoga For Arts Dan Sekarang Suatu Kehormatan Bagi Saya Pribadi Bisa Bernobrol Langsung Dengan Pak Yoga For Arts Terima kasih Pak Yoga Ya Sama-sama Kemudian Pak Yoga Ini asalnya Dari mana Pak Asalnya Memang Asli Lampung Asli Lampung Lahirnya Juga di Lampung Lahirnya Di Lampung Sukunya Jawa Begitu Tadi Puja Kesumah Sama Saya Putra Jawa Kelahiran Sumatra Ya Itu sebutan Kamis Jadi Kalau Dari Saya Dari Saya Juga Kelahiran Sumatera Pak Kelahiran Lampung Juga Dari Menggala Tapi Dulunya Saya Tinggal Di Lampung Timur Lumayan Jauh Dari Bandar Lampung Wah Iya Lumayan Saya Di Dekat-dekat Miwon Kalau Pernah Tahu Di Lampung Timur Tapi Sudah Dari 2010 Ke Semarang Jadi Sudah Jarang Kelahiran Wah Tapi Kalau Di Lampung Ini Berarti Pak Yoga Sudah Terkenal Semuanya Sampai Jembatan Dan lain-lain Ke Pak Yoga Semua Iya Keren Sekali Pak Kalau Dulunya Pak Pak Yoga Sebelum Di Yoga For Art Kemudian Di Lumion Itu Pengalamannya Dimana Jadi Kalau Pengalaman Sebelum Di Yoga For Art Kita Memang Waktu Setelah Lulus Kuliah Itu Di D3 Arsitek Dulu Di Unila Tahun 2008 Itu Lulus Kemudian Kita Magang Dulu Jadi Junior Arsitek Jadi Drafter Jadi Itu Di Beberapa Perusahaan Jadi Memang Sistemnya Nggak Lama-lama Jadi Di Developer Setahun Di Kontraktor Setahun Seperti Itu Terus Di Konsultan Setahun Seperti Jadi Setelah Ada Semangat Diri Kepercayaan Diri Yaudah Jadi 2011 Itu Mengundurkan Diri Resign Dan Ya Maju Sendiri Jadi Bikin Bendera Sendiri Seperti Barulah Ya Barulah Mikir Sendiri Jalan Tapi Memang Itu Belum Awal Mulai Yoga For Art Karena Yoga For Art Itu Di 2016 Sebenarnya Jadi Masih Ngalor Ngin Sana Sini Gitu Tapi Untuk Sekarang Sudah Terjun 100% Di Yoga For Art Ya Sudah Terjun 100% Bahkan Sekarang Pengembangan Channelnya Sudah Saya Perbanyak Karena Sudah Ada Apa Namanya Keuntungannya Kita Sudah Ada Brand Jadi Lebih Mudah Kita Untuk Mencari Konten Selanjutnya Gitu Jadi Kita Pisah Karena Awalnya Itu Yoga For Art Itu Twin Motion Sebenarnya Jadi Bukan Lumion Jadi Twin Motion Itu Yang Mendobrak Sampai Dengan 1000 Subscriber Sehingga Bisa Dimonetisasi Itu Twin Motion Jadi Setelah Itu Booming Ternama Yoga For Art Itu Dari Twin Motion Karena Mereka Ngetag Kita Sebagai Salah Satu Highlight Community Di Twin Motion Ovisial Waktu Itu Jadi Berduyun Dulu Duyun Pernah Sampai Dengan 300 Subscriber Perharinya Wah Jadi Deresah Dari Twin Motion Waktu Itu Ya Saya Malah Belum Pernah Nyo Baitu Twin Motion Seperti Apa Kalau Sekarang Malah Lumen Sudah Masuk Disana Cuman Karena Ngumpul Jadi Ada Twin Motion Ada Lumion Ada D5 Ada Yang lain-lain Lagi Ada Safe Spark Ada Case Shot Jadi Saya Malah Kebingungan Sendiri Jadi Kebingungannya Seperti ini Begitu Update Lumion Loh Kok yang Twin Motion Enggak Nah Gitu Kira-kira Jadi Dengan Adanya Itu Malah Saya Berpikir Oh Apa Nggak Dipecah Aja Sekalian Jadi Nanti Yang Ditinggalkan Di Lumion Untuk Disini Itu Lumion Dan D5 Render Nantinya Yang Lain Disebar Dipecah Channel Kalau Channel Channel Lainnya Sudah Berapa Subscriber Ini Pak Masih Baru Termasuk Masih Baru Belum Ada Yang Sampai Seribu Masih Ratusan Tapi Nanti Bisa Di Atasnya Ada Yoga For Arts Oh Iya Bisa Memang Inspirasi Juga Dari Sana Sebenarnya Dari Close The Door Memang Pengalamannya Banyak Sekali Pak Yoga Memang Tadi Kayaknya Cuma Satu Tahun Satu Tahun Itu Cuma Ngambilin Ilmu Ilmunya Di Mana Mana Ada Dapat Twin Mousins Dapat 3D Mac Ya Ada Yang Seperti Itu Juga Ada Yang Memang Pengalaman Kerja Di Lapangan Seperti Itu Full Jadi Pengawas Pengawas Lapangan Jadi Seperti Apa Terus Pernah Jadi Perencana Perumahan Seperti Ini Terus Pernah Jadi Perencana Bantuan Sekolah Seperti Apa Jadi Dijajalin Semua Ya Wah Bagus Ya Pak Menarik Menarik Kalau Terbentuknya Yoga for Arts Itu Gimana Pak Awal berdirinya Itu Jadi Terbentuknya Yoga for Arts Itu Karena Memang Pertama Kita Memang Hobinya Kita Menggambar Awalnya Yoga for Art Itu Menggambar Dan Cita-cita Saya Sebagai Guru Guru Sebenarnya Jadi Dari guru Tidak kesampaian Malah jadi Arsitek Arsitek Junior Di situ Jadi Saya Mikirnya Waktu 2016 Itu Mikirnya Berbuat Ajalah Yang penting Ada Manfaat Bagi orang Lain Saya Tau Kalau Itu Bisa Ada Uangnya Atau Aksen Dibilang Tau Itu 2016 Jadi Saya Buat Buat Gmail Udah Khusus Kalau Saya Pengen Share Ilmu Udah Mikirnya Nanti Kalau Saya Udah Gak Ada Gitu Oh Itu Ada Yang Nonton Kan Oh Jadi Amal Jariah Kita Mas Gitu Aja Sebenernya Jadi Dari Situ Awalnya Sebelum Saya Terjun Di Sana Jadi Saya Belajar Dulu Oh Misalnya Eksterior Ini Saya Belajar Dulu Sekali Dua Kali Setelah Merasa Bisa Baru Saya Buatkan Tutorialnya Seperti Itu Wah Menarik Sekali Pak Yoko Kalau Untuk Sekarang Saya Jadi Penasaran Untuk Perbulan Dari AdSense Berapa Ini Pak Oh Gak Banyak Tapi Kalau Untuk Ngumpulin Dari Setelah AdSense Masuk Itu 170 Sudah Masuk Itu Perbulan Pak Bukan Bukan Perbulan Itu Dari Sana Dari Dari 2018 Itu Kesini Gitu Yang Besar Bukan Dari Situ Malah Dari Brand Kita Itu Jadi Sempat Kita Dapat Tawaran Dari D5 Render Waktu Itu Endorse Pertama Kali Kita Dapat RTX 2080 Super Wah Waktu Itu Di 17,8 Juta Itu Masih Ya Itu Awal Awal Naik Lagi Dijadikan Brand Ambassador Itu Pernah Nembus 5000 Dollar Jadi Sampingannya Sebenernya Yang besar Bukan Di Channelnya Itu Oh Gitu Sekarang Berarti Brand Ambassador Di D5 Atau Di Lumia Di D5 Render Sekarang Kita Juga Ada Membuatkan Juga promo Khusus Untuk D5 Render Pro Jadi Pembelian Melalui Link Kita Afiliatnya Ada Gitu Jadi Ada Potongan 5% Buat Mereka Yang Memakai Link Dari Kita URL Seperti Itu Oh Gitu Berarti Afiliat Gitu Ya Wah Saya Banyak Banget Loh Ngikutin Pak Yogan Maksudnya Di Grup 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 Saya Masuk Semua Di Grup Yogan Dan Memang Pak Yogan Awalnya Memang Tidak Tampilkan Sosoknya Seperti Apa Suaranya Tidak Tampil Jadi Masih Ngawang Pak Yogan Yang Mana Orang Yoga War Art Dan Ketika Suatu Kali Ada Challenge Memang Saya Belum Bisa Untuk Lumion Dan Lain Lain Jadi Saya Belum Bisa Ikut Tetapi Sep Baru Pertama Itu Oh Ini Pak Yogan Dari Pak Yogan Bintar Dan Dari Situ Mulai Terus Ngikutin Perkembangan Pak Yogan Juga Sampai Sekarang Bagus Bagus Pak Kalau Untuk Pak Yogan Sendiri Untuk Gaya Arsitektur Itu Ada Ciri Khususus Gak Pak Ciri Khususus Baya Tropikal Modern Atau Kalau Ciri Khususus Kita Lebih Memang Permainannya Di Eksterior Kita Memang Memperlihatkan Facetnya Yang pertama Pada bagian atap Biasanya Saya Memilih Atap Miring Seperti itu Kemudian Pada Permainan Di Bagian teras Biasanya Untuk Tiang teras Kita Buat Unik Seperti itu Kemudian Biasanya Penyatuannya Dengan Pagar Jadi Dibuat Menyatu Jadi Satu Kesatuan Untuk Mencirikan Itu Desain kita Seperti itu Oh iya Untuk Desain yang Tadi Saya Sangat Tertarik Sekali Dengan Desain Pak Yoga Yang Pasjid Wah Itu Bagus Banget Sih Keren Untuk Tiangnya Segala macam Terlihat Sempurna Itu Sudah 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 Baik Kalau Pak Yoga Sendiri Dengan Semua Pengalamannya Tadi Kemudian Software Software Yang Telah Digunakan Itu Pak Yoga Lebih Prefer Software Apa Pak Kalau Untuk Saat Ini Saya Mutlak Menggunakan Di D5 Render Baik Jadi Yang Pertama D5 Render Ini Yang Saya Pakai Memang Yang Lifetime Jadi Karena Awal-awal Saya Dapet Karena Brand Ambassador Kebagian 6 Lisensi Lifetime Jadi Kita Kan Gak Perlu Lagi Bayar Sewa Yang Pastinya Nah Halalnya Disitu Dapet Kemudian Juga Update Dia Sudah Mendukung DLSS3 Yang Mana Itu 4000 Series Jadi Saya Belain Beli RTX 4090 Kemarin Wah Sampai Berapa Itu Pak Rakit PC Yang Terbaru 80 An 80 Juta Wah Tapi Untuk Penghasilan Youtuber Dan Dapat Dari Mana-mana Entek Ya Pak Ya Karena Kita Sama Aja Invest Jadi Paculnya Kita Kan Itu Terkadang Kalau Kita Ketemu Yang Biasanya Tiga Hari Bisa Jadi Gak Animasi Gitu Itu Kawasan Lagi Ya Kalau Kita Gak Mumpuni Di Komputerisasinya Kita Gak Bisa Bahkan 3090 Aja Gak Ngangkat Di 500 Hektar Saya Udah Coba Wah Ini pun Saya Masih Ngerender Pak Sekarang Jadi Dari Siang Ini Lima Jam Video Dua Menurut Astaga Memang Seperti Itu Jadi Memang Butuh-butuh Powerful Dari Komputerisasi Kita Itu Ada Sejarahnya Juga Mas Gitu Gimana Pak Sejarahnya Itu Waktu Saya Kuliah Itu Salah Satu Momen Terpuruk Saya Jadi Memang Komputer Paling Jelek Gak Bisa Apa Namanya Pakai AutoCAD Aja Udah Abis Karena Memorinya Itu Cuma 3GB Jadi Install Windows 97 Insta Lain 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 Udah Abis Jadi Penyimpanannya Sangat Kecil Jadi Cuma Bisa Pake AutoCAD Dengan Sketchup Aja Waktu Itu Oh Gitu Wah Minus Iya Jadi Berpacu Ada Kawan-kawan Yang Bila Wah Ini Gimana Mau Menciptakan Sebuah Karya Komputer Aja Paling Jelek Sedunian Jadi Dari Situ Saya Berpikir Oh Iya Janji Di dalam diri saya Kalau saya Nanti Bisa Sukses Saya Paling Bagus Komputernya Di Lampung Minimal Itu Seperti Itu Kayaknya Terbukti Si Pak Komputer Di Lampung Gak Mungkin Ada 80 50 juta Itu Terbaik Di Lampung Untuk Kualitasnya Kalau Lainnya Pak Core i9 Core i9 Itu Yang Kemarin Yang Terbaru Semua Si 9 13 900 K Sudah Generasi Ke 13 RAM Sekarang Berapa Pak Kemudian RAM DDR5 6400 MHZ 128 Oh My Gosh Gimana Gak Mahal 128 Giga 4090 Keren Memang Dedikasinya Pak Yuga Untuk Youtube Kemudian Untuk Pampung Komunitas Tapi Benar Pak Yuga Master Di Komunitas Jadi Komunitas Komunitas Seperti Lumion Master Dan Lumion Segala Macem Itu Uang Bikinan Pak Yuga Kalau Pak Yuga Ada Di Sketchup Nusantara Juga Gak Pak Admin Ada Ada Tapi Saya keluar Dari Admin Karena Terlalu Banyak Meng-handle Takutnya Ini Gak Ter-handle Jadi Saya keluar Karena Saya lihat Di Sketchup Nusantara Sudah Cukup Ramai Lebih Dari 5 Orang Admin Baik Termasuk Pak Dudi Juga Ya Pak Dudi Juga Berarti Kalau Di Sekitar Nusantara Termasuk Foundernya Juga Pak Ya Kalau Pendiri-pendirinya Bisa Dibilang Iya Karena Waktu Itu Adminnya Kurang Lebih Ada 7 Orang Termasuk Saya Di Awal-awal Baik Kepada Yang Datang Untuk Yang Sekarang Datang Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Di Chat Di Bawah Nanti Saya Akan Bacakan Atau Pertanyaan Terbaik Oke Oke Kalau Waktu Pandemi Itu Pak Waktu Pandemi Dulu Bisnisnya Pak Yoga Gimana Apakah Terus Jalan Atau Gimana Malah Buat Challenge Yang Pertama Memang Buat Challenge Jadi Buat Challenge Itu Sebenarnya Apa Ya Hiburan Bagi Orang Yang Sedang Galau Kan Galau Semua Orang Pandemi Kan Siapa Yang Enggak Galau Semua Terpuruk Semua Merasakan Dampaknya Pandemi Jadi Saya Terbesit Gimana Kalau Kita Buat Hiburan Siapa Tahu Ada Kawan Kawan Yang Memang Ada Berlebih Kan Gitu Jadi Bisa Jadi Donatur Eh Ternyata Iya Jadi Memang Mereka Juga Pengen Seperti Itu Jadi Sumbangan Sumbangan Yaudah Dikumpulkan Jadi Alhamdulillah Kejadian Juga Semuanya Pada Pusing Malah Pak Yoko Bagi-bagi Duit Iya Seperti Itu Ya Dan Juga Di 2000 Karena Dari 2019 Saya Membuat Udemy Udemy Itu Internasional Kursus 2019 Nah Berkat Ada Brand Nama Saya Di Youtube Nah Mereka Mengenal Saya Jadi Saya Bubuhkan Linknya Ditautkan Di Deskripsi Jika Ingin Membutuhkan Profesional Untuk Kursus Linknya Disini Nah Dari Situ Hingga Detik Ini Sudah Alhamdulillah 1500 Lebih Keserta Didik Udemy Jadi Seperti Jadi Dari Brand Itu Tadi Yang Saya Bilang Bukan Dari Adsen Sebenarnya Dari Luar Adsen Nah Gitu Tapi Brandnya Terbentuk Di Youtube Baik Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Rais Hampir Sama Dengan Pak Yuga Tadi Apakah Ada Pembelajaran Untuk Anscape Dan Tadi Sudah Dijawab Pak Rais Jadi Pak Yuga Mempunyai Grup Untuk Pembelajaran Juga Kalau Dari Semua Pak Yang Semua Pak Yuga Buat Tadi Ada Karya Karyanya Kalau Yang Karya Terbesar Atau Karya Yang Paling Bagus Yang Menurut Pak Yuga Bikin Itu Yang Mana Pak Kalau Yang Terbesar Kalau Menurut Hektarnya Itu Ada Animasi Dia Di Fasaka City Fasaka City Itu 860 Hektare Di Bekasi Cuma Karena Dia Hidden Project Jadi Nggak Bisa Saya Share Untuk Animasinya Cuma Itu Yang Karya Paling Besarnya Saya Jadi Salah Satunya Keunggulan Punya Komputer Yang High End Itu Ya Itu Rendernya Bisa Cepat Ya Jadi Berapa Menit Animasinya Animasi Sekitar Di Awal Itu 2 Menit Jadi Sekarang Ini Bakal Diperpanjang Lagi 2 Menit Rendernya Berapa Lama Itu Lumayan Lama Karena Pake Forky Oh My God Saya Nggak Bisa Bayangkan Itu Berapa Lama Lama Soalnya Bikin Tanamannya Aja 800 Hektar Ya Lama Ini Aja Saya 32 Giga Udah Aduh Ampun Ampunan Orang Nganutnya Pak Wah Kalau Pak Yoga Sendiri Punya Mentor Nggak Pak Untuk Pelajar Kalau Dulu Jamannya Saya Kan Senengnya Baca Buku Di Gramedia Biasanya Zaman Saya Waktu Kuliah Jadi Setiap Saya Nabung Nabungnya Pun Bukan Dari Orang Tua Nabungnya Kalau Ada Tugas Misalnya Dari Kawan Kawan Minta Sketsa Bikin Sketsa 5.000 Per sketsa Atau 10.000 Udah Saya Buatkan Nabung Dari Situ Itu Beli Bukunya Pembelajaran Tentang Dunia Arsitektur Termasuk Di Hendry Hendratman Seperti Itu Jadi Dari Basic Tire Nah Itu Saya Otodidak Semua Wah Keren Keren Pak Memang Pasti Susah Untuk Belajar Otodidak Zaman Itu Sangat Sulit Ya Kalau Sekarang Kan Kita Membelajar Tinggal Buka Youtube Yoga For Arts Ketemu Semua Untuk Para Desainer Sekarang Lebih Mudah Saya Benar-benar Salud Pasal Pak Yoga Memang Benar-benar Suhunya Suhu Jadi Kayaknya Rata-rata Semua Pada Belajar Di Pak Yoga Dulu Untuk Pembelajarannya Bahkan Sampai Sekarang Ada Seribu Lebih Untuk Pembelajaran Di Offline On Itu Offline Apa Online Itu Online 1500 Sekian Online Jadi Itu Kita Bayar Sekali Akses Seumur Hidup Jadi Bisa Pake Laptop HP Atau Desktop Langsung Login Nah Apa Yang Kita Sudah Bayar Nah Itu Bisa Kita Akses Dimanapun Kapanpun Oh Gitu Berarti Itu Selain Bentuk Video Ya Ya Dalam Bentuk Video Tapi Dia Ada Chat Juga Jika Memang Ada Yang Perlu Ditanyakan Bisa Nge-chat Disana Langsung Ke Kita Sebagai Instruktur Baik 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 Menarik Sekali Pak Kalau Untuk Orang Yang Baru Memulai Itu Pak Mau Memulai Youtube Kemudian Baru Memulai Untuk Jadi 3D Visualization Atau Jadi Arsitektur Gitu Apa Pak Yang Diperlukan Tips Dan Trick Dari Youtube Dari Dari Youtube Kalau Dari Youtube Itu Sebenarnya Jangan Terbebani Konten Yang Akan Kita Buat Kita Harus Suka Dulu Kontennya Gitu Misalnya Kita Kita Bikin Lumion Tapi Kita Kurang Suka Lumion Jangan Jangan Kita Gak Bakal Enjoy Buatnya Gitu Jadi Harus Enjoy Dulu Apa Yang Kita Kerjakan Baru Dia Akan Mengalir Dengan Sendirinya Jadi Jangan Dikatakan Kita Ngonten Tapi Anggap Saja Kita Lagi Belajar Tapi Kita Videokan Seperti Saya Waktu Itu Jadi Saya Belajar Dulu Baru Saya Membelajari Orang Lain Seperti Itu Yang Pertama Yang Kedua Kalau Udah Jadi Hobi Kita Kan Rutinitasnya Gak Gak Jadi Kendala Karena Apapun Bentuknya Kita Harus Ada Komitmen Konsisten Seperti Itu Jadi Kalau Saya Sarankan Untuk Yang Baru Itu Minimal Seminggu Dua Dua Konten Minimal Kemudian Kalau Saya Pribadi Jam Tayangnya Juga Itu Diperhatikan Biasanya Terbanyak Itu Dari Jam 5 Sampai Jam 8 Malam Penikmatnya Penonton Yoga For Art Jadi Jangan Kita Subuh Subuh Kita Buat Gitu Gak Ada Yang Nonton Nanti Gitu Tayang Perdana Tayang Perdana Itu Akan Dilihat Si Youtube Nanti Kalau Banyak Yang Nonton Di Awal Pas Tayang Perdana Itu Akan Direkomendasikan Nah Seperti Itu Algoritma Youtube Baik Tapi Itu Untuk Video Yang Streaming Ya Pak Bukan Video Yang Upload Kita Oh Sama Aja Karena Video Apapun Bisa Kita Jadwalkan Oh Begitu Jadi Kita Buat Pagi Tapi Kita Jadwalkan Aja Ke Jam 7 Malam Nah Seperti Itu Kemudian Ada tipsnya Lagi Jadi Tipsnya Kita Kan Sudah Membuatkan Jadwal Itu Kita Share Di Media Sosial Kita Misalnya IG Atau Facebook Seperti Itu Ini akan Tayang Jam Sekian Tolong Dibantu Ya Boleh Gak Apa Gitu Cuman Memang Akan Merusak Sedikit Rekomendasi Gak Apa Tapi Untuk Awal Itu Bagus Karena Ada Pemirsa Itu Berarti Itu Untuk Streaming Juga Berarti Pak Yoka Sering Share Itu Di Awal Ya Sering Sangat Sering Yang Terbanyakan Di Lumion Master Ada 1500 Berapa 157 Ribu Kesertaan Banyak Yang Nonton Kita Share Aja Oh Gitu Ya Itu Keuntungan Jadi Admin Nah Itu Keuntungannya Kalau Anggota Kan Malah Bisa Di Hapus Admin Kalau Admin Suka Suka Biar Nambah Seperti Itu Pak Yoko Yang Punya Cuka Keren Sekali Keren Keren Saya Benar Benar Baru Tau Kalau Pak Yoga Yang Bonya Kalau Dulu Pak Yoga Waktu Masih Muda Apakah Cita-citanya Jadi Youtuber Atau Jadi Arsitek Itu Pak Ketika Masih Muda Jadi Cita-cita Saya Itu Malah Karena Ibu Bapak Saya Guru Jadi Guru Juga Tangannya Jadi Guru Tapi Karena Orang tua Saya Tidak Kesampaian Jadi Arsitek Nah Gimana Kalau Kamu Yang Jadi Arsitek Terus Cita-cita Bapak Kira-kira Gitu Menarik Sekali Dari Bapak Ibunya Guru Kemudian Melah Sekarang Jadi Guru Di Seluruh Dunia Ini Pak Yuga Kayaknya Dari Kemarin Saya Baca Itu Memang Dari Sepanyol Dari Afrika Padahal Ikut Kelasnya Pak Yuga Loh Menurut Ikutin Video-videonya Kemudian Kalau Jadi Youtuber Gini Memang Waktunya Jadi Lebih Gampang Untuk Keluar Saat Weekend Atau Malah Setiap Hari Kayak Weekend Bisa Keluar Kapan Aja Pak Nah Itu Keistimewaannya Karena Memang Kita Kan Jatuhnya Youtube Itu Freelancer Jadi Tidak Ada Boss Jadi Misal Kita Mau Lagi Buat Video Banyak Udah Kita Jadwalkan Aja Jadi Orang Melihatnya Tiap Hari Padahal Tidak Kita Satu Hari Tertentu Aja Kita Montennya Kan Mereka Ngelihatnya Seperti Itu Padahal Dijadwalkan Aja Seperti Jadi Lebih Leluasa Iya Apalagi Kalau yang Dijud Selalu Leluh Negeri Kanada Satu Klik Aja 2000 2000 Ya Ya Seperti Itu Baik Saya Tertarik Dengan Ceritanya Pak Yuga Tadi Yang Awalnya Itu Enggak Punya Komputer Ya Saya Juga Mengalami Jadi Di kampus Itu memang Sendirian Enggak Laptop Berarti Waktu Masa Moda Itu Ada Ada Masa Susah Ketika 20-an Tahun Boleh Diceritakan Pak Sedikit Iya Ada Jadi Memang Di Waktu SMK Jadi Memang SMK Itu Di Gading Rejo Kalau Saya Itu Di Kedondong Jadi Kurang Lebih Waktunya Itu Satu Jam Lebih Untuk Mencapai Kesekolahan Jadi Dari Pagi Itu Sudah Harus Kita Ke Pasar Jam 15 Sudah Di Pasar Nungguin Mobil Sayur Nungguin Mobil Sayur Kenapa Nungguin Mobil Sayur Nah Ini Ada Kenapanya Karena Saya Cuma Dikasih Jatah 5.000 Per Hari Sedangkan Kita Kalau Naik Mobil Angkot Kita Habis Hanya Untuk PP Tidak Ada Untuk Jajan 2.000 Sana 2.000 Kesini Jadi 3.000 Kadang Sudah Tidak Bisa Ngapain Untuk Jajannya Jadi Jam Setengah 6 pagi Sudah Ngegantung Di belakang Itu Karena Sayurnya Penuh Sudah Sudah Gantung Itu 500 Rupiah Sampai Gading Rejo Terus Nanti Lanjut Lagi 500 Rupiah Sampai Dengan Di sekolahan Seperti itu Tapi Kalau kita Telat Dikit Yaudah Misalnya Nggak Kebagian Yaudah Kita Hari itu Nggak bakal Dapet Kebagian Jatah Untuk Makan Gitu Jadi Untuk Pepe Uangnya Wah Itu berarti SMK Ya Pak Untuk Sekarang Pak Yoga Sudah Sukses Sekali Dan Sudah Pendudinya Juga Yang Lebih Koronialnya Lagi Berlanjut Ke Zaman Pas Kuliah Juga Di Unila Jadi Saya Ngekos Itu Uang Jatah Bulanan Nggak Bisa Mencukupi Untuk Jatah Makan Karena Waktu itu Kan Banyak Tugas Jadi Habis Untuk Koto Kopi Tugas Saja Koto Kopi Tugas Beli Talkir Beli Ini Beli Itu Habis Jadi Saya Kumpulin Kawan Kawan Itu Saya Karena Jago Masak Yaudah Satu Orang Rp. Sini Nanti Saya Buat Makan Yaudah Modal Nasi Kita Buatin Satu Orang Bawa Rp. Satunya Beli Kangkung Nanti Satu Lagi Rp. Yaudah Satunya Beli Kerupuk Yang Satu Lagi Rp. Udah Beli Cabai Udah Giling Masak Sayur Ada Kerupuk Udah Makan Rame Rame Gitu Aja Terus Kalau Di Unila Itu Lumayan Jauh Ya Pak Harus Ngekos Atau Gimana Iya Lumayan Jauh Jadi Kalau Dari Rumah Saya Di Kedondong Itu Sekitar Dua Jam Jadi Memang Di Kosan Sana Yaudah Seperti itu Keadaannya Karena Memang Saya Juga Nggak Mau Ngebebanin Orang Tua Karena Waktu Itu Adik Saya Pun Lagi Dikuliahkan Jadi Saya Yang Ngalah Seperti Itu Sampai Ada Ada Ini Juga Ada Momen Lucu Juga Disitu Lucunya Pas Ada Gebetan Waktu Itu Jadi Semuanya Serba Pinjem Jadi Saya Cuman Modal Celana Panjang Sepatu Punya Kawan Si A Duit Punya Kawan Si B Kawan Punya Kawan Si C Jadi Seperti Itu Begitu Makan Di Cafe Bawa 50 Ribu Ternyata 55 Ribu Ini Bayarnya Berarti Kurang Berarti Kurang Sedangkan Sudah Saya Ambil Untuk Angkot Sekitar Ribu Jadi Kurang Begitu Kusing Untungnya Si cewek Yang bayarin Tapi Malu Malu Itu Parah Banget Wah Lucu Parah Iya Tapi Itu Seperti Komedi Tragedi Plus Time Jadinya Lucu Sekarang Lucunya Baru Sekarang Dulu Dekan Setengah Mati Mau pulang Atau Bingung Kalau Ini Sampai 50 Dikasin Semua Pulang Nek Apa Ternyata Malah Lebih Akhirnya Gimana Coba Pulang Karena Makan Di Cafe Di Depan Dharma Jaya Waktu Itu Ah Mahal Semua Mahal Semua Akhirnya Pulangnya Gimana Pak Akhirnya Kan Utuh Duit Kita Karena Si Cewek Bandarin Total Berarti Total Dia yang Bayarin Sekarang Jadi Istri Nggak Oh Nggak Jadi Jalan Selama Tiga Setengah Tahun Dan Itu Yang Perjalanan Ibaratnya Paling Panjang Sebenarnya Tapi Nggak Jodoh Malahan Jadi Bagi pacarnya Pak Yuga Dulu Kalau Melihat Video ini Nanti Bisa hubungin Pak Yuga Nanti Pak Yuga Balikin Sepuluh Kali Lipat Nggak Masalah Boleh Baik Pak Kalau Waktu Mendesain Ataupun Pembuatan Rendering Apakah Ada Cerita Menarik Pak Ada Salah Satu Yang Unik Atau Gimana Ya Kalau Cerita Masalah Desain Itu Unik Unik Jadi Tergantung Si Kliennya Sendiri Ada Yang Kliennya Memang Mengerti Yang Alur Kita Ceritakan Ada Juga Yang Oh Kira-kira Gini Iya Iya Tapi Nggak Ngerti Jadi Kisahnya Kan Urutannya Dari Denah Disetujui Lari Ketampak Seperti itu Kan Iya Setelah oke Lari Ke Fasad Dulu Oke Setelah itu Lari Ke Interior Desain Setelah Semua oke Dia 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 minta Rubah Denah Waduh Itu Langsung Kalap Waduh Kacau Padahal Udah kita Terangin Itu Dia Udah Make Lebih Dari 7 Kali Revisi Padahal Batasnya Kita Kasih 3 Udah 7 Kali Revisi Udah Kita Kasih Nggak Kita Cas Ubah Lagi Dia Minta Rubah Lagi Dia Nanya Katanya Dari Kami Suruh Bayar Dua Kali Kalau Terpaksa Saya Mundur Waktu Itu Tapi Dibayar Dibayar DP Saja Jadi Dia Nggak Mau Bayar Lagi Di Alasan Dia Belum Sesuai Keinginan Dia Ya Udah Itu Versi Dia Ya Udah Nggak Apa Kalau Kita Memang Menuntut Hak Ya Harusnya Sudah Full Karena Memang Sudah Beres Semua Sampai Diprint Out Semua Sudah Kelar Begitu Serah Terima Minta Rubah Denah Itu Kira-kira Ya Sudah Saya Bilang Bukan Rezeki Sudah Gitu Hanya Malah Pusing Sendiri Karena Begitu Tanya Di Kawan-kawannya Kawannya Nyaranin Ke Saya Lagi Ya Di Lampung Jenangan Yang Paling Ting Saya Lagi Tapi Pernah Dibayar Pakai MM Juga Makasih Mas Oh Iya Kalau itu Makanan Sehari-hari Untuk Pemula Dulu Gitu Sudah Gampang Ini Nanti Project Selanjutnya Ini Begitu Beres Waduh Sebentar Ini kan Pasti Pengajuan Belum Tentu Deal Makasih Mas Gitu Padahal Kawan Sendiri Malah Kawan Seunilah Waktu itu Cuman Sifat Orang Beda Beda Udah Gak Apa Anggap Belum Rezeki Aja Tabungan Tabungan Nanti Rezekinya Ada yang Dari yang Lain Kalau Tipsnya Dari Pak Yoga Sendiri Untuk Mengakali Yang Seperti Itu Gimana Pak Sebenarnya Di Awal Harus Kita Jelaskan Dulu Terkait Dengan DP Dengan Terkait Dengan Jumlah Revisi Yang Terpenting Minimal DP 50% Itu Menandakan Dia Serius Mau Meng-hire Kita Kemudian Revisi Itu Kita Ada Minimalnya Jadi Setelah Lewat Dari Minimal Kita Charge Lagi Itu Dia Enggak Gelagapan Karena Memang Di Awal Sudah Kita Beritahu Seperti Itu Jadi Enggak ada Kata-kata Lagi Seperti Itu Sebenarnya Cuman Memang Ada Yang Benar-benar Ngeyir Ya Sudah Ada Juga Memang Kayak Gitu Dia Merasa Beruang Padahal Bayar Sedikit Aja Sulit Ya Sudah Tapi kan Minimal 50% Sudah Kita Ambil Seperti itu Baik Ini Ada Beberapa Pertanyaan Pak Dari Yang Hadir Tadi Dari Pak Rai Sudah Dijawab Tentang Boleh Giga Bung Enggak Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Dari Pak Kavit Untuk Mandiri Tower Yang Tadi Konsepnya Konsultan Prinsipal Atau Gimana Pak Kalau Saat Ini Kalau Waktu Itu Saya D3 Arsitek Memang Langsung Jadi Prinsipal Arsitek Karena Belum Ada Undang Undang Yang Lebih Menjur Kesini Kalau Sekarang Lebih Jurusannya Ke Jadi Freelancer Kita Jatuhnya Karena Kita Belum Ada STRA Jadi Disini Saya Kuliah Lagi Di Universitas Bandar Lampung Untuk Mengambil STRA Seperti Itu Jadi Menambah 4 Semester Dan Sekarang Sudah 3 Semester Insya Allah Semester Depan Kita Sudah Bisa Tugas Akhir Seperti Itu Dan Itu Untuk Legalitas Kita Seperti Itu Jadi Seperti Itu Ya Baik Memang Bagi Rekan-rekan Yang Memang Ada Waktu Kemudian Ada Dana Kemudian Ada Biaya Lebih Baik Ambil Untuk Resensi Soalnya STRA Itu Sangat Penting Bahkan Pak Yuga Sendiri Yang Bagi Kita Semuanya Itu Adalah Master Master Itu Saja Masih Mencari Untuk STRA Jadi Bagi Rekan-rekan Yang Memang Bekerja Di bidang Kontraktor Dan lain-lain Silahkan Mengambil STRA Atau Pendidikan Karena Dasar-dasar Itu Sangat Penting Tapi Untuk Saya Kalau Saya Sendiri Sudah Cukup Tua Pak Jadi Untuk Ngambil Lagi Waktunya Sekarang Sudah Tidak Nyanda Ini Tuanya Ini Umur Berapa Saya Sudah Rasa Lahiran Berapa Ini Pak Masih 92 Pak Saya 85 Berarti Rekan-rekannya Kalau Waktu Kelihah Mudah-mudah Sama Ya Masih Lulusan SMK Jadi Makanya Cukur Terus Tiap Hari Wah Itu Kalau Semuanya Tau Ini Yoga For Us Langsung Semuanya Saya Aja Kalau Ketemu Minta Tanda Tangan Ini Pak Siap Siap Baik Ini Ada Pertanyaan Malah Yang Kenal Oh Gitu Ini Malah Suhunya Malah Minta Ajar Ada Pertanyaan Lagi Dari Pak Rais Pak Kalau Selama Render Itu Pernah Ada Masalah Gak Pak Mati Lampu Atau RTX Mati Jebol Kalau RTX Jebol Udah Pernah Jadi Untuk Di Laptop Pernah Pake Laptop AMD Itu Render Kalau Gak Salah 3D Max Viray Jadi Saya Tinggal Tidur Waktu Itu Ternyata Jebol Bangun Bangun Jebol Langsung Mati Jadi Gak 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 Bisa Hidup Gak Gak Bisa Buting Langsung Saya Periksakan Ternyata Jebol VG Terlalu Lama Terlalu Panas Datanya Angus Juga Oh my god Semua Proyek Gagal Jadi Proyek Gagal Plus Derita Laptop Hancur Dan Di RTX 980 Juga Jebol Rendering Animasi Kawasan Rumahan Waktu itu Jebol Juga Pernah Jebol Baik Kemudian Supaya Gak Jebol Jangan Didur Sampai 3 hari Jadi Maksimal 2 hari Minimal Setengah jam Di Restart Atau Dimatiin Dulu Diemin Setengah jam Satu jam Baik Kalau dari Pak Yoga Sebagai Masternya Kalau Itu Lebih Laptop Atau PC Untuk Rendering Video Dan Kalau terkait Dengan Ketahanannya Itu Jelas Komputer Atau Desktop Jadi Dari Segi Ketahanan Itu Jauh Beda Jadi Misalnya Di Laptop Tetap Makenya RTX 4090 Itu Hanya Seperempat Dari RTX Desktop Seperti itu Jadi Tidak Akan Bisa Menyamakan Sebuah Laptop Yang Katakan Paling Mahal Yang 200 Juta Pun Ngelawan PC Yang 50 Belum Tentu Menang Seperti itu Karena Beda Kekuatan Ya Dari Power Supply Nya Aja Pun Beda Itu Maka Hanya Charger Nah Nah Ini Sudah Power Supply Beda Baik Kalau Dari Pak Yoga Sendiri Itu Ada Berapa Banyak Staff Yang dimiliki Atau Kerekam Sendiri Sendiri Kemudian Nge-upload Sendiri Juga Terus Untuk Staffnya Itu Lebih Staff Arsitektur Atau Lebih Ke Program Seperti Grafisnya Saja Untuk Upload Seperti Itu Boleh Dijelaskan Jadi Kalau Untuk Saat Ini Justru Saya Mundur Jadi Kalau Awal Mula Saya Buka CP Mitrajaya Itu Dia Lima Orang Lima Orang Karyawan Nah Sekarang Hanya Dua Yang Tetap Jadi Dua Ini Yang Sudah Saya Percayakan Untuk Lebih Ke Design Bestech Dan 3D Modeling Jadi Selanjutnya Untuk Masalah Rendering Atau Yang Visual Animasi Langsung Saya Handle Sendiri Seperti Itu Kemudian Untuk Survei Dan Lain Lain Ada Terkait Terkanan Jadi Misalnya Untuk Survei Berkaitan Dengan Berapa Hektare Luasannya Saya Ada Kawan Kemudian Interior Design Juga Saya Ada Tim Tim Yang Beda Dari Yang Itu Jadi Langsung Seperti Itu Kemudian Termasuk Fisik Nya Juga Jadi Kebanyakan Klien Kita Mempercayakan Arsiteknya Supaya Sama Persis Design Dengan Bangunan Jadinya Seperti Itu Jadi Kita Duluan Yang Ditawari Kerjaan Itu Pak Yoga Sekalian Tolong Dibangunkan Boleh Yang Penting Cocok Harga Oke Kita Jalanin Seperti Itu Jadi Seperti Itu Baik Kalau Pak Yoga Sendiri Untuk Sekarang Mungkin Pak Yoga Tidak Mengalami Ya Kayak Kami Yang Tidurnya Cuman Berapa Jam 5 Jam 4 Jam Itu Cukup Kalau Pak Yoga Sendiri Sebagai Youtuber Dan Freelancer Tidurnya Berapa Jam Sehari Kalau Dulu Ya Karena Kita Masih Junior Arsitek Di Developer Ya Jarang Tidur Malah Karena Minta Rendernya Cepat Pokoknya Besok Saya Menghadap Wali Kota Minta Desain Yang Terbaik Gini Gini Rendering Sampai Subuh Kita Tidur Malah Itu Kalau Jaman Waktu Itu Kalau Sekarang Kan Kita Jadi Lidernya Jadi Kita Mau Tidur Sehari Ya Tidur Masalah Yang Penting Si Klien Ini Apa Maunya Klien Sudah Tersampaikan Sudah Kita Longgarkan Sedikit Waktunya Jadi Kita Ada Jeddah Istirahat Jadi Tubuh Kita Juga Ada Hak Untuk Diberikan Istirahat Yang Cukup Seperti Itu Jadi Bagi Rekan Rekan Yang Kekurangan Tidur Saya Juga Pribadi Kekurangan Tidur Dan Memang Kerjaan Kita Di Itu Banyak Jadi Saran Dari Pak Yoga Adalah Jadilah Bosnya Jadi Kalau Bos Bisa Tidur Kapan Aja Teman Teman Gitu Termasuk Kuliah Itu Juga Sama Kalau Kita Jadi Karyawannya Senin Sampai Sabtu Kan Kuliah Gak Bakal Kerja Seperti Itu Jadi Memang Fokus Belajar Kuliah Karena Di Arsitektur Ternyata Sekarang Tidak Boleh Lagi Ada Kelas Karyawan Jadi Extensi Gabung Dengan Reguler Jadi Yang Ikut Gitu Seharian Kuliah Jadi Nanti Kalau Pak Yoga Kebanyakan Kerjaan Atau Ada Projek Di Luar Lampung Nanti Bisa Mengubingi Projek Nusantara Juga Untuk Bantu Di Tim Perencanaan Atau Nanti Bisa Di Pembangunan Juga Karena Presiden Nusantara Ada 18 Kota Juga Yang Terdekat Dari Pak Yoga Itu Di Palembang Dengan Pak Hedman Arifin Gitu Kalau Pak Yoga Sendiri Sekarang Usia Berapa Pak Yang Kalau Mau Pensiun Atau Tidak Ada Pensiun Pastinya Ada Maksudnya Sebenarnya Sekarang Juga Sudah Hampir Pensiun Karena Saya Membuat Sebuah Sistem Dimana Uang Ini Berjalan Untuk Saya Itu Dinamakan Passive Income Nah Yang Saya Bangun Passive Income Itu Yang Pertama Di Gumroad Yang Kedua Di Udemy Kemudian Di Patreon Dan CGTrader Seperti Itu Kemudian Tambahan Bonusnya Adsen Jadi Saat ini Memang Sudah Saya Rakit Seperti Itu Jadi Kemungkinan 3 Tahun Kedepan Saya Sudah Bisa Ibaratnya Freedom Bebas Seperti Itu Karena Saya Melihat Dari Udemy Udemy Itu Awal Bangunnya Itu 2019 Gak Ada Satupun Yang Masuk Jadi Peserta Didik Setahun Kemudian Blue Duck Seperti Itu Karena Sudah Tahu Cara Kita Mengajarnya Step By Step Kemudian Subtitlenya Juga Lengkap Ada Inggris Jerman Arab Terus Itu Ada Lagi Cina Nah Jadi Dari Situ Walaupun Mereka Beda Bahasa Ada Subtitlenya Dan Step By Step Nah Mereka Senang Jadi Dari Situ Nyebar Sendiri Seperti Itu Kalau Udemy Itu Satu Satu Perlangganan Itu Berapa Pak Nah Kalau Udemy Itu Waktu Pas Pandemi Itu Hanya 99 ribu Hanya 99 ribu Per Kursus Saat Ini Saya Ada 9 Kursus Dimana Dua Diantaranya Saya Gratiskan Karena Itu Permintaan Dari D5 Render Official Jadi Saya Dibayar D5 Render Untuk Membuatkan Gratis D5 Render User Seperti Itu Dibuatkan Ke Yodemy Waktu Itu Sekitar 1000 Dolar Per Ini Per Episode Jadi Udah Dua Episode Baik Bagi Rekan-rekan Semuanya Yang Ingin Bertanya Langsung Dengan Pak Yuga Silahkan Saya Buka Tiga Kesempatan Untuk Bertanya Bisa Nyalakan Video Kemudian Bisa Bertanya Langsung Ke Pak Yuga Ya Baik Pak Dari Saya Pak Pak Ehud Pak Putih Pak 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 Yuga Dari Parung Bogor Pak Asli Di Kudus Jawa Tengah Yang Saya Tanyakan Ini Pak Untuk Standar Untuk Jasa Perencanaan Ya Pak Ya Sama Render Itu Bagaimana Pak Kalau Di Tim Kantor Bapak Pak Bisa Dijelaskan Pak Untuk Menjadi Standarisasi Apakah CV Bapak Ini kan Kategorinya Di konsultan Perencara Ya Pak Sekarang Ya 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 Tentunya Kan Ada Apa Namanya Ada Satu Satu Bagaimana Pak Agar Menjadi Gambaran Untuk Projek Projek Yang Apa Namanya Harris Building Saya Lihat Tadi Terus Rumah Apa Namanya Perumahan Seperti Residen Ya Pak Terus Bangunan Yang Rumah Tinggal Itu Bagaimana Pak Tentunya Menanggapi Yang Bangunan Bangunan Sosial Pak Termasuk Masjid Santren Tentunya Apakah Ada Sosial Juga Dari Dari Pribadi CV Bapak Jelaskan Jadi Terkait Untuk Jasa Tentunya Kita Memang Tidak Bisa Menyamaratakan Jasa Kita Dengan Jasa CP Lain Atau PT Lain Seperti Itu Jadi Standar Kita Itu Yang Penting Pertama Nutup Modal Seperti Itu Kedua Nutup Modal Pas Pas Cari PC Karena Pasti Ada Revisinya Kita Tutup Disitu Yang ketiga Baru Kita Harus Ada Margin Harus Ada Keuntungan Disitu Jadi Kalau Untuk Standar Kami Untuk Di Gambar Kerja Itu Mulai Dari 80 Sampai 150 Ribu Per Meter Persegi Itu Untuk Gambar Kerja Kemudian Untuk Visualisasi Itu Mulai Dari 1 Juta Sampai 3 Juta Per View Itu Kemudian Untuk Animasi Mulai Dari 6 Juta Sampai 9 Juta Per 60 Detik Kemudian Untuk Virtual Reality Mulai Dari 12 Juta Per 100 Meter Persegi Seperti Itu Kemudian Untuk Interior Design Yaitu Furniture Detail Itu Mulai Dari 180 Ribu Per Meter Persegi Jadi Standarnya Seperti Itu Kemudian Untuk Menanggapi Jika Kita Ada Dapat Dari Masjid Untuk Perencanaan Masjid Atau Untuk Yang lain Untuk Sosial Untuk Pesantren Nah Itu Biasanya Memang Kita Khususkan Dalam Artian Kita Jabarkan Dulu Aslinya Kemudian Nanti Di bawahnya Kita Berikan Wakaf Design Nah Terserah Kita Dari Pribadi Masing-masing Berapakah Wakaf Designnya Apa 20% Apakah 50% Atau 80% Seperti itu Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Berikan Wakaf Design Atas Nama Orang Tua Saya Sebesar 75% Jadi Contohnya Masjid Al-Hidayah Itu Total Perencanaan 200 Juta Jadi Saya Wakaf Designkan Atas Nama Orang Tua Itu 75% Jadi Masuk Ke Perencanaan Kami Hanya 50 Juta Seperti itu Manajerialnya Atau sebagai Leadernya Bagaimana Tadi kan menjelaskan ya Kadang dibayar Kadang tidak Bagaimana Saat ini Menyikapinya Administrasinya Dalam Sebuah Projek Perencanaan Apakah ada SPK Lalu Kemudian Ada Dasar Penagihahnya Mungkin Juga Ada Berita Acara Serah Terimanya Kalau Ada Boleh Diberi Apa Ya Di Share Agar Kita Seperti Astech Astech Muda Ini Bisa Menyusun Administrasi Yang Sedemikian Kalau Mendapi Tentang Ilmu Render Dan lain Saya Tertarik Sekali Kalau Boleh Gabung Nanti Terima Kasih Ini Diberi Sakit Oh Ya Baik Baik Jadi Terkait Untuk Awal Saya Mula Membuat CP Mitrajaya Itu Itu Selalu Ada Hitam Putihnya Kontrak Jadi Kita Memang Mempertegas Di kontrak Ternyata Eh Ternyata Banyak Yang Boncos Malah Jadi Ternyata Kontrak Itu Tidak Bisa Memegang Secara Kuat Ternyata Anak Baik Anaknya Masih sakit Pak Yuka Iya Masih panas Habis Kena Tipes Empat hari Di rumah sakit Nah Di awal Itu Setelah Saya Rumit Rumit Membuat Kontrak Ternyata Ya Bisa dibanting Sedemikian rupa Lu siapa Ngelawan Gue Udah Jadi Nggak Ngaruh Si kontrak Itu Dengan Berjalannya Pengalaman Ternyata Saya ketemu Satu Itu Ternyata Simple Jadi Yang terpenting Itu DP Di awal Minimal 50% Yang kedua Kita garis bawahi Ada watermark Sebelum Pelunasan Udah Begitu aja Jadi terkait Kita gambar kerja Kita kasih Watermark Penuh-penuhin Watermark Steel image Kita penuhin Watermark Apalagi video Kita penuh-penuhin Setelah Dia melakukan Pembayaran Baru kita Kasih Yang non Watermark Seperti itu Jadi setelah BRS video Pun kita Kasih Tapi yang Ada watermark Dan resolusi Maksimal 720 Jangan dikasih Yang Besar Apalagi 4K Jangan Kasihnya yang Kecil Gitu aja Jadi itu Lebih efektif Mau siapapun Orangnya Mau luar negeri Pun Saya pakai itu Jadi seperti itu aja Setelah 50% Oke Kita terima Kita kerjakan Kita kasih watermark Kirim ke mereka Oh mereka Ngeliat Udah nih Karena kan biasanya Udah kelihatan Oh sempurna Walaupun ada watermark Kan mereka Secara keseluruhan Mengerti Oh jadinya udah Sydney Udah Setelah mereka transfer Paypal Udah Kita kirim yang Full Resolusi Seperti itu Tanpa watermark Udah Beres Baik Terima kasih Pak Yuga Untuk penjelasannya Memang Itu Memang Permasalahan Semua orang sih Di dunia Arsitek Ataupun di dunia Sipil Dan itu memang Bisa jadi solusi Itu Karena Solutif Gitu Ya Belum jadi arsitek Kalau belum pernah Nengkurup Ada pertanyaan lain Dari peserta Di bawah Baik Pertanyaan saya terakhir Ini Pak Bukan pertanyaan Tapi pernyataan Dari Pak Yuga Kenapa Para user Ataupun penonton Yang saat ini hadir Ataupun nanti Siapa saja Memilih Untuk menggunakan Jasa Pak Yuga Closing statementnya Pak Yuga Atau kenapa Harus Ikut Ke Apa tadi Yang pembelajar Pak Yuga Kemudian Udemy Kemudian Kenapa harus Menonton video Dari Pak Yuga Silahkan Jadi Bismillah Kalau Terkait Dengan jasa Arsitektur Kami Sudah Ada pencapaian Yaitu Juara 1 D5 Render Internasional Tahun 2021 Tentunya Itu Murni Karena kami Juga Tidak tahu Siapa Jurinya Apalagi Kita Jajal Mau Nyokok Jurinya Sudah Tidak Mungkin Nah Itu yang Pertama Jadi Jika ingin Kualitas Kami Ada Di situ Kemudian Untuk Masalah Harga Kami Juga Nego Seperti Itu Jadi Bisa Win-win Solution Kemudian Untuk Channel Kami Nah Di sana Juga bisa Rekan-rekan Bisa Request Jadi Apa yang Dibutuhkan Seperti apa Tips dan triknya Misalnya Di Lumion Kurang ngerti ini Bisa request Di situ Kelebihan dari Yoga for Art Dan Dijelaskan Dengan Bahasa Indonesia Jadi Seperti itu Kemudian Yang di Udemy Itu Sangat Menariknya Karena Sekali Bayar Seumur Hidup Bisa Akses Dimanapun Dan Kapanpun Dan Metodenya Step by step Dengan Berbagai Subtitle Seperti itu Baik Ya Itu Teman-teman Dari Pak Yoga For Us Pak Yoga Benar Saya Pribadi Dari Project Nusantara Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Pak Yoga Dan Suatu Kehormatan Bagi kami Dapat Menghadirkan Pak Yoga Benar Untuk Saat Ini Kita Cukupkan Sekian Kita Akan Undang Lagi Pak Yoga Untuk Kedepannya Jika Nanti Topik-topik Yang lain Yang lebih Menarik Lagi Jadi Terima kasih Pak Yoga Untuk Rekan-rekan Untuk Rekan-rekan Semuanya Terima kasih Telah Datang Dan Kita Akan Ketemu Lagi Untuk Minggu Depan Kita Akan Podcast Dengan Pak Hakim Dari Game Architect Jadi Selamat Malam Dan Selamat Beraktivitas Kembali See you And Bye 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 Terima kasih telah menonton